Ketika ada orang meninggal, kemudian di malamnya dibacakan Al-Quran secara bernyamaat, saya baca 30 just Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Kehidupannya telah ditimpa oleh berbagai macam musibah yang beliau alami, yang mungkin saja belum kita alami. Kehidupan Nabi SAW penuh dengan ujian. Beliau dari sejak sebelum lahir sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Kemudian ketika beliau masih balita, juga ditinggalkan wafat oleh ibunya. Tak lama setelah itu kemudian Rasulullah SAW juga ditinggalkan wafat oleh karib kerabatnya yang lain. Beliau alaih salatu wassalam ditinggalkan wafat oleh pamannya, oleh istrinya, oleh anak-anaknya. Lima orang anak Nabi SAW meninggalkan beliau di saat Rasulullah SAW masih hidup. Ini tidak mudah bagi orang tua ditinggalkan meninggal oleh anaknya. Jikalau kita kehilangan salah satu di antara anak kita saja, itu kita sudah ditimpa rasa sedih yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan Nabi SAW? Dari enam anak beliau, lima di antaranya wafat di saat Rasulullah SAW masih hidup. Paman tercinta beliau, ada yang meninggal di atas kekufuran, padahal sangat mencintai Nabi dan Nabi mencintainya. Seperti Abu Talib. Ada yang meninggal di atas Islam, yang membela beliau, yang mendukung dakwah beliau, yang memberikan perlindungan terhadap dakwah beliau. Seperti Hamzah. Meninggal di saat Rasulullah SAW masih hidup. Sahabat-sahabat dekat beliau alaih salatu wassalam, banyak yang berguguran pada waktu Perang Badar, Perang Uhur, bahkan di fase Makkah, di fase Madinah. Sehingga kondisi beliau alaih salatu wassalam tersebut menjadi kuduah dan suri toladan bagi kita sekalian. Adakah satu riwayat dari Nabi alaih salatu wassalam, bahwasannya Nabi alaih salatu wassalam di saat ditinggalkan wafat oleh istri tercinta beliau. Khadijah radiyallahu ta'ala anha. Seorang wanita yang sangat beliau cintai. Cinta antara Nabi alaih salatu wassalam atau kisah cinta antara Nabi alaih salatu wassalam dengan Khadijah adalah kisah cinta sejati. Yang insyaAllah akan kita bahas setelah pembahasan Al-Ashratul Mubashari Nabi al-Jannah. Setelah pembahasan tentang sepuluh orang yang telah dijamin masuk surga, kita akan masuk kepada pembahasan Ummahatul Mu'minin, istri-istri Nabi alaih salatu wassalam. Kisah cinta yang paling indah itu adalah kisah cinta antara Nabi alaih salatu wassalam dengan Khadijah. Tapi di saat Rasulullah s.a.w. ditinggalkan oleh Khadijah, adakah Nabi alaih salatu wassalam mengumpulkan para sahabatnya yang mulia? Atau beliau sendiri membacakan Al-Quran 30 juz? Kemudian pahalanya dihadiahkan kepada Khadijah? Ketika anak-anak Nabi alaih salatu wassalam wafat, adakah Nabi alaih salatu wassalam mengumpulkan sejumlah sahabat di rumah beliau atau beliau sendiri kemudian membaca Al-Quran dan pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal? Jikalau riwayatnya ada, jikalau riwayat-riwayat itu ada dan sahih, maka tentu menjadi kuduah dan suri toladan bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Tetapi tatkala riwayat-riwayat itu tidak ada. Tidak ada yang direwayatkan dengan riwayat yang sahih. Maka berarti merupakan suri toladan juga bagi kita untuk tidak melakukannya. Karena ketoladanan Nabi s.a.w. itu bukan hanya dalam perkara yang beliau lakukan, tetapi juga dalam perkara yang tidak beliau lakukan. Artinya ketika Rasulullah melakukan sesuatu, maka menjadi suri toladan bagi kita untuk melakukan sesuatu itu. Dan ketika Nabi s.a.w. tidak melakukan sesuatu, maka menjadi suri toladan juga bagi kita untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi s.a.w. tersebut. Maka bagi mereka yang mengerjakannya, membaca Al-Quran 30 juz, mengumpulkan karib kerabat, saudara dan handai toladan di rumah, di rumah duka, di hari ketiga, hari ketujuh, hari keempat puluh, hari keseratus, hari keseribu dari kematian seseorang. Maka tolong kami harap dengan sangat agar menyampaikan dalilnya dan riwayatnya kepada kami sehingga kami pun bisa melakukannya. Andai kan riwayatnya ada, tolong sampaikan kepada kami agar kami pun tidak ketinggalan untuk melakukan kebaikan itu. Tapi kalau seandainya tidak, mohon maaf, anda pun harus legowo untuk tidak melakukannya. Karena Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang mengada-ada di dalam agama ini, yang tidak ada perintahnya dan contohnya dari kami, kata Nabi, maka amalannya ditolak di sisi Allah s.w.t. Amalannya akan menjadi sia-sia, menjadi amilatun nasibah taqsula narun hamiyah. Bekerja keras, berjuang, bersungguh-sungguh, beribadah tetapi untuk masuk ke dalam neraka. Ya agama ini sudah sempurna. Jikalau anda meyakini agama ini sudah sempurna, maka anda tidak perlu lagi untuk menambah-nambah ke dalam agama ini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi s.a.w.